DEMI MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF Demi memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kelancaran lalu lintas dan peningkatan ekonomi regional pada tahap operasi, Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi yang didampingi oleh Kepala Bagian Penataan Kota Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Bambang Eko Prabowo, di Jen Bina Marga Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 4 serta jajaran terkait, membuka acara konsultasi publik mengenai studi analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal pembangunan Jalan Nasional Sejajar Jor di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis 25 Februari 2016. Trikurniadi mengatakan, dengan adanya sosialisasi analisis mengenai lingkungan atau amdal, pembangunan Jalan Nasional Sejajar Jor ini diharapkan dapat meningkatkan daya kapasitas Jalan Nasional pada ruas Tol Jor, dan meningkatkan perekonomian di wilayah Jabertabek. Bapak-Ibu, ada yang selamat pagi, pembangunan Jalan Nasional Sejajar Jor ini akan melewati beberapa wilayah di Jakarta Selatan, khususnya di Kecamatan Jalanan Berlawa Pasukeran, Jalan Masa dan Pasar Milu. Pembangunan Jalan Sejajar Jor ini berjudul untuk meningkatkan daya kapasitas Jalan Nasional pada ruas Sejajar Jor dan meningkatkan perekonomian di wilayah Jabertabek. Sekarang saja kita bisa lihat, Jalan Tol ini saja sudah mulai macet. Mulai dari Taman Bini sampai pertigaan di Bim, di Lemak Bulus, dan sana macet. Dengan berjudul untuk Jalan ini sampai bandara. Dari Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Jakarta Satan, Tim Kominfo Mas Deksel melaporkan.